Intro Setelah kita mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semua Hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri Selamat hari kartini untuk semua perempuan di Indonesia Ini dimulai dengan kondisi yang cukup berbeda ya Sebagai mana yang kita ketahui mengenai pandemi COVID-19 yang saat ini kita alami Mengubah banyak hal mulai dari kebiasaan dan pola hidup sebagai masyarakat Indonesia Lalu apa sih sebenarnya COVID-19 itu? Bagaimana kita mengatasi perubahan tersebut, khususnya mental kita menghadapi pandemi kini Untuk itu sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu Saya, nama saya Feni Masari, selaku Kartini BSI Di Departemen Maintenance PT. Bungi Selesindo Kali ini saya akan bertanggung jawab untuk membawakan acara pada siang hari ini Sebelumnya saya persilakan untuk Bapak Adi Firdaus untuk memberikan sambutannya Selaku Manager HRD PT. Bungi Selesindo Pak Adi kami silakan Terima kasih juga dan salam kenal buat dokter dari, bu dokter Sylvia Evang Dokter Roni, kemudian Bapak Ignatius Bayu Kemudian salam kenal juga buat Ibu Enda Yang ada lagi di Surabaya Terima kasih Perwakilan dari Rumah Sakit Seluam dan juga Ibu Enda atas, Ibu Eka atas waktu dan juga kesempatan untuk membagi ilmu ataupun juga pengetahuan mengenai kondisi kita pandemi saat ini Kita mungkin begitu banyak informasi yang kita terima mengenai pandemi COVID ini Dan akan banyak hal yang kita dapatkan dari kegiatan kita hari ini Nah, kalau kita melihat dalam kejalanan Ibu Kitaka ini Tanggal 21 April, sekian tahun yang lalu Selalu di mana yang namanya wanita ataupun ibu-ibu selalu berada di bawah para laki-laki Biasanya gitu ya Pak ya Sekarang dengan kondisi yang saat ini berkembang Dengan ilmu teknologi yang semakin berkembang Tingkat pendidikan, fasilitas pendidikan yang jauh lebih baik Boleh dibilang bahwa kesempatan untuk para ibu-ibu ataupun para wanita Untuk mempunyai sebuah hard card yang sama dengan para laki-laki ataupun bapak-bapak seperti saya gitu ya Itu sangat terbuka lebar Kalau dulu kan kalau boleh dibilang pemimpin hanya selalu dari laki-laki Sekarang sudah cukup banyak pemimpin dari wanita Kesempatan sama rataan antara laki-laki dan perempuan sudah pada tahapan yang tipis sekali Ini merupakan satu perkembangan yang begitu baik Ya saya berharap dari kegiatan ini Apapun itu Kondisi ataupun nanti Dengan adanya hari kartu ini kita bisa berbuat lebih baik lagi Dan saya juga berharap teman-teman lebih banyak juga nanti Berpartisipasi dan juga berkembang Mewakili ibu-ibu dan juga para wanita yang ada di DBSI Semoga Saya berharap juga dengan ada kegiatan ini Memberikan satu hal yang baik buat kita Bukan hanya di dalam diri kita Dibuat perusahaan Tetapi buat individu Kesempatan kali ini juga saya mengucapkan Selamat menundaikan ibadah puasa Buat rekan-rekan yang Memerayakan Yang menjalankan ibadah puasa Kita tahu ini Perih Kita gak bisa kumpul di Tarawih Gak bisa menjalankan ibadah seperti biasanya Tapi esensi bagaimana kita menjalankan ibadah itu yang harus kita ambil Sekali lagi Stay safe Untuk lebih memperhatikan diri kita Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan Stay safe with everybody Stay safe with everybody And stay safe with all the things What you've done today And for the day outside Thank you very much Terima kasih ya buat teman-teman semua Dan kita selalu Terima kasih Terima kasih banyak ya Pak Kesehatan mental di masa pandemi Tidak hanya bersama-sama mengerti dan mengenal apa itu COVID-19 Kita juga akan mendengar sedikit mengenai bagaimana kesehatan mental kita di masa pandemi COVID-19 ini Tentunya tema ini akan dijelaskan langsung oleh Dr. Shirvi Eva Hujaya Ningrum M. Biomed SPPD dan Ibu Eka Indah Nur Mawati M. PSE Psikolog Nah, Dr. Shirvi merupakan dokter di rumah sakit Seluang Jember Kemudian telah bergabung juga bersama kami Yaitu Ibu Eka selaku psikolog-psikolog klinis Jawa Timur Nah, beliau akan membahas mengenai apa itu COVID-19 Dan seputar pengetahuan mengenai virus ini Yang akan memberikan pengetahuan dan tips-tips seputar kesehatan mental di masa pandemi ini Baik, langsung saja Ibu Shirvi Kamu berikan waktu 3 menit untuk Ibu maparkan terkait COVID-19 ini Kepada Ibu Dr. Shirvi Ya, jadi seperti kita ketahui COVID itu kan merupakan penyakit yang baru Yang menyerang gangguan pernafasan dan geradang paru Ini disebabkan oleh self-COVID itu Sudah jelas suara saya? Sudah, sudah dokter, sudah jelas suaranya Dari awal ditemukan kota Wuhan di Hubei, Komisi China Dan ini angka kejadian yang semakin hari semakin meningkat Nah, yang perlu kita ketahui dari COVID-19 itu adalah cara penularannya Itu melalui droplet Jadi droplet itu adalah cairan dari saluran pernafasan yang bisa keluar dari penafas, batuk, kontak, besi, tertawa pun bisa mengeluarkan droplet infeksius Kalau orang tersebut menderita COVID-19 ini Jadi selama kontak fisik dengan orang terinfeksi, otomatis kita membawa virus itu ke dalam tubuh kita Jadi hindari menyentuh mulut, hidung mata dengan tangan yang tepatlah virus Jadi kebayang kalau seseorang yang bersin itu dropletnya bisa jauh sekali Mengenai barang-barang di sekitar Jadi makanya kenapa gitu kita harus menjaga jarak paling enggak 1 meter Akhir-akhir ini malah dibilang harus menjaga jarak 2 meter Jadi kejadian faktor risiko Kejadiannya yang pasti banyak yang tahu Ada batuk, demam, 38.000 krisis atau lebih Sulit bernafas dan sakit menggorokan Yang penting adalah adanya hiwayat perjalanan atau menetap Ini bukan hanya sekarang dari negara terjangkit Tapi dari daerah dan kota yang terjangkit Ingat, kalau pun tidak ada demam Bukan berarti seseorang itu tidak terinfeksi virus Jadi kegalanya bisa seperti flu biasa Ada demam, batuk, bilam, temgorokan, nyeri otor, dan kepala Kalau terjadi komplikasi berat Ini menjadi penemoni Karena penemoni itu adalah Radang paru-paru yang disebabkan oleh Bisa oleh virus, bakteri, maupun jamur Kalau penemoni ini memberat Dia akan jatuh ke dalam sepsis Jadi sepsis itu infeksi yang berat Disenai salah satu kegagalan organ Yang kita harus Bisa kita lakukan dari diri kita sendiri Itu adalah pencegahannya Caranya gimana Benar seperti Pak Adi ya Pak Adi Pedaus bilang Itu kita harus lakukan cuci tangan Dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik Diusahakan cuci tangan dengan air Kalau pun tidak memungkinkan Kita bisa menggunakan hand sanitizer Ini 6 langkah cuci tangan yang dianjurkan WHO Ini bisa dilihat di Youtube, di Google ini banyak sekali Bisa dilakukan, dipraktekkan Ini yang harus kita Kapan cuci tangan Itu ketika tiba di rumah, tempat kerja Atau setelah perjalanan Yang sebelum makan, sebelum menyenangkan makanan Atau setelah menggunakan toilet Ini Gunakan cairan pembusih tangan Minimal 70% Hanya bila sabun dan air mengalir Tidak tersedia Jadi pilihannya Kalau ada wastafel, ada sabun, ada air mengalir Dan ada hand sanitizer Tetap pilihannya itu adalah Cuci tangan dengan air mengalir Kita harus tahu sekarang tentang etika batuk Jadi Ini harus di Maksudnya Dikasih tahu kepada orang-orang sekitar kita Saudara, teman Ketika batuk itu harus menggunakan masker Ya, walaupun dengan masker Tidak batuk pun Kita harus menggunakan masker Terus tutup hidung dan mulut dengan lengan Enggak lagi pakai Uhuhu Itu enggak Ya, kalau ada Ada tisu Saya lebih suka pakai tisu Dan langsung dibuang ke tempat sampah yang tertutup Jangan lupa Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir Kenapa kita harus melakukan physical distancing Jadi COVID-19 ini menyebar dengan cepat Dan orang yang terinspeksi tanpa berjalan pun Kita bahasanya dengan bahasa karir Itu dapat menyebarkan ke orang lain Dengan physical distancing Itu akan mengurangi lanjut penularan Jadi kalau kita tidak melakukan physical distancing Membayang jumlah orang yang terinfeksi itu Akan makin bertambah banyak Jadi stay at home atau work from home Yang keempat Pencegahannya itu bisa dengan Menjaga kesehatan tubuh Dengan makanan bedisi dan olahraga Ini makanan bedisi bisa Cari yang mengandung vitamin A Vitamin C Vitamin E dan C Ya Contoh makanannya Yang mengandung banyak protein Vitamin C itu bisa Buat-buahan Jambu cuci, brokoli juga bisa Untuk vitamin A paling banyak itu minyak ikan Terus untuk vitamin E itu Minyak bunga matahari Tapi jarang kita pakai Biasanya kita bisa juga pakai margarin Dan kandungan seng itu bisa didapat Hati sapi, hati ayam Intinya Apakah kita harus minum vitamin? Itu enggak Tergantung Jadi kalau Bapak Ibu yakin makanan sudah mengandung vitamin ini Mengandung protein Itu cukup Tapi enggak ada salahnya Kalau ada di rumah ada vitamin Untuk menambah Enggak apa-apa Karena proses pemasakan pun Akan mengurangi kandungan Vitamin maupun protein Dalam suatu bahan makanan itu Yang berikutnya Saya sharing Tentang cara menggunakan masker Jadi masker itu menutup Mulut, hindung, dan dagu bagian bawah Terus kan Kalau kayak saya pakai Ini masker medis Jadi ada kawatnya Itu ditemukan mengikuti Hidungnya Terus cara melepasnya Itu enggak boleh kita pegang Bagian tengah hindung Jadi dari Tali Dari tali Kemudian Kita pegang bagian dalamnya Kita masukkan ke Tempat sampah yang ketutup Ingat Tetap Setelah kita pegang ini Kita harus cuci tangan Ya Kalau untuk masker yang saya pakai ini Ini yang masker sekali pakai Jadi enggak bisa dipakai Berulang kali Kalau yang Bapak Ibu pakai Itu masuk kain Jadi setiap kali Berpergian Kalau bisa Setiap kali berpergian Sampai di rumah Langsung Dilepas Dicuci Ya Ditunggu kering Pakai yang baru lagi Ya Ada yang Pemerintah mendapatkan Paling enggak punya lima Masker kain itu Terus Ini Pembersihan dan disinfeksi Ini coronavirus ini Sensitif Terhadap panas Dan pelarut liquid Jadi bisa Bisa menggunakan alkohol Ataupun Diminus steril Di sasi Dengan Perendangan Terus Bisa Superviolet Juga bagus Dan pastikan di rumah itu Penukaran ventilasinya Bagus juga Ini Siapa yang perlu Melakukan Pemerintahan Kesihatan rumah sakit Itu adalah Yang pernah kontak Atau pernah Berkunjung Di daerah endometris COVID-19 Ya Jadi kalau emang Ada gejala Kita harus Berumah sakit Kehujuan COVID Atau hubungin Dari pemerintah Ini hubungi Extensi 119 Extensi 9 Ya Kalau pun enggak Dan kita Berasal dari Baru dari Berperjalanan Dari Kota yang terjangkit Kita harus Berdiam diri Di rumah Bahasa Karantina Mungkin Jadi Enggak enak Menakutan Banget nih Di karantina Enggak Saya lebih suka Bahasanya Bagian diri Untuk Menjaga diri kita Sendiri Dengan kunci Kita menjaga diri Kita sendiri Otomatis Kita juga Menjaga Orang-orang Kita Keluarga Kita Keluarga Kita Dan Teman-teman Kita One person Can make A huge Reference Stay back And stay home And slow Jadi kita Harus Mengenalkan Ketetangga Kita Teman Saudara Orang tua Kalau COVID ini Bisa dicegah Kok Memang COVID ini Berbahaya Tapi kita Dari kita Sendiri Dimulai Dari kita Bisa Mengurangi Laju penyebaran COVID-19 Sekian Presentasi Dari saya Baik Terima kasih Sekali Untuk Dr. Fy Atas Materi Yang diberikan Baik Karena ada Beberapa Hal Pak Adi Harus Meninggalkan Siaran Langsung Ini Terima kasih Sebelumnya Untuk Pak Adi Terima kasih Terima kasih Sama-sama Terima kasih Pak Selanjutnya Kita akan Mendengarkan Penjelasan Dari Ibu Eka Terkait Dengan Kesehatan Mental Kita Dalam Masa Pandemi Ini Karena Bagaimanapun Kesehatan Mental Sangat Berpengaruh Dalam Kelangsungan Hidup Agar Tetap Berjalan Dengan Baik Baik Langsung Saja Kita Berikan Waktu Untuk Ibu Eka Untuk Waktunya Kau Yang Selatan Baiklah Kita akan Bahas Terkait Tentang Gangguan Kesehatan Mental Pada Saat Virus Corona Ini Gangguan Kesehatan Mental Terjadi Selama Dapat Disebabkan Oleh Berbagai Hal Seperti Ketakutan Terhadap Wabah Rasa Terasingkan Selama Proses Karantina Kesedihan Dan Kesepian Karena Jauh Dari Keluarga Dapat Juga Kecemasan Akan Kebutuhan Kehidupan Sehari-hari Ditambah Lagi Kebutuhan Akibat Informasi Yang Belum Atau Struktur Karena Pada Saat Ini Banyak Kabar-kabar Yang Dimasuk Boak Atau Yang Tidak Benar Atas Keadaannya Oke Nah Hal tersebut Tidak Berdapat Pada Orang Yang Memiliki Masalah Kesehatan Mental Saja Tetapi Orang Yang Sehat Secara Fisik Ataupun Mental Itu Juga Bisa Berdampak Pada Kandungan Kesehatan Mental Nah Ketakutan Dan Kecemasan Yang Berlebih Itu Tadi Akan Keselamatan Diri Maupun Orang-orang Terdekat Akan Menyebabkan Terhadap Perubahan Mulat Tidur Selain Mulat Itu Juga Akan Melakukan Strap Nah Terdapat Beberapa Jenis Masalah Kesehatan Mental Berikut Ini Adalah Tiga Jenis Kondisi Yang Paling Biasanya Yang Pertama Adalah Strap Nah Dimana Strap Adalah Ketika Seorang Mengalami Pekanan Yang Sangat Berat Baik Secara Emisi Maupun Mental Nah Tidur Bukan Saja Dapat Mempengaruhi Psikologi Pembedikannya Tetapi Juga Dapat Berdampak Kepada Cara Bersikap Nah Berikut Contoh Dampak Strap Terhadap Trilaku Seseorang Menjadi Sering Menyendiri Atau Menutup Diri Yang Kedua Yaitu Susah Makan Atau Bisa Jadi Makan Secara Berlebihan Nah Yang Kedua Suka Marah Selanjutnya Yang Ketiga Menjadi Perokok Atau Bisa Menjadi Pecandu Rokok Nah Yang Yang Terakhir Bisa Menjadi Penyalah Dunaan Narkoba Nah Berikut Adalah Masalah Kesehatan Yang Timur Akibat Stres Bisa Jadi Menyebabkan Gangguan Tidur Setelah Sakit Kepala Itu Merupakan Dampak Fisik Dari Dampak Sikis Yang Dialami Oleh Penderita Yang Mengalami Stres Yang Kedua Yaitu Mengalami Gangguan Kecemasan Nah Dimana Gangguan Kecemasan Adalah Kondisi Dikologis Ketika Seorang Mengalami Rasa Cemas Berlebihan Dan Contage Yang Sulit Untuk Dikendalkan Bahkan Orang Yang Cemas Itu Bisa Jadi Merasa Khawatir Was-was Sudah Mengeluarkan Keringat Dingin Atau Jantung Sering Berdebar Dan Dari Situ Bisa Berdapat Pada Sesak Nafas Biasanya Sering Mengeluh Ulu Hatinya Sakit Pusing Mulut Terasa Kering Ataupun Bisa Hanya Dari Kesemutan Itu Merupakan Dampak Psikologis Dampak Fisik Dari Faktor Psikologis Yang Dianami Olin Terus Selanjutnya Yang Ketiga Yaitu Depresi Mengalami Depresi Tentang Gangguan Corona Ini Nah Depresi Merupakan Gangguan Suasana Hati Yang Menjawabkan Penderitanya Terus Merasa Sedih Nah Mungkin Terlalu Memirkirkan Terkait Berita-berita Tentang Corona Mungkin Dia Menjadi Mengurung Diri Merasa Cemas Stres Akhirnya Berdampak Pada Depresi Yang Dialam Nah Berikut Ini Adalah Beberapa Kejala Psikologi Yang Mengalami Depresi Yang Pertama Yaitu Mengalami Kehilangan Ketertarikan Atau Motivasi Untuk Melakukan Sesuatu Hal Itu Yang Pertama Yang Kedua Terus Merasa Sedih Karena Meratapi Tentang Keadaan Saat Ini Yang Ketiga Selanjutnya Merasa Sangat Bersalah Dan Khawatir Terlebihar Terlalu Menyalahkan Keadaan Atau Bahkan Bisa Menyalahkan Dirinya Sendiri Terlebihar 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 Pasal Perkaya Diri Bahkan Dari Sejala-sejala Tersebut Tidak Kukiri Si Penderita Itu Akan Melakukan Diri Nah Dimana Jika Individu Tersebut Terus Dalam Pres Ataupun Jemas Kemampuan Fistik Immunitasnya Itu Untuk Melawan Virus Dan Bakteri Itu Akan Jauh Berkurang Sehingga Individu Tersebut Terlebihar Lebih Terimpeksi Atau Menerima Virus Yang Masuk Terlebihar Merupakan Dari Tangguhan Mohon maaf Ibu Sepertinya Agak Terputus-putus Ya Baik Sudah Jelas Mbak Feni Selanjutnya Ini yang selanjutnya Bagaimana Cara Mengatasi Atau Tips-tips Untuk Bagaimana Cara Mengatasi Atau Tips-tips Untuk Menjaga Kesehatan Mental Di Masa Virus Di Masa Pandemi Virus Corona Ini Yang Pertama Adalah Melakukan Aktivitas Fisik Yang Dimaksud Aktivitas Fisik Disini Mungkin Bisa Jadi Kita Melakukan Olahraga Olahraga Mungkin olahraga ringan yang bisa dilakukan di dalam rumah Kita untuk mengurangi olahraga yang di luasnya di tempat-tempat olahraga Nah Itu yang pertama Yang kedua Jaga Asupan makanan Nah Kenapa kita harus menjaga asupan makanan Dimana Imunitas tubuh akan terjaga Jika Asupan makanan kita itu tetap harus kita jaga Nah Nah Dari situ Produksi hormon Dopamin itu Dapat Stabil Yang dimana Ketika dopamin itu stabil Akan membuat Emuvi lebih stabil Dan Cepat berkendali Nah Selanjutnya Menghentikan kesibukan buruk Contohnya Kita suka merokok Itu alangkara lebih baik Jika kita hentikan Untuk sementara waktu Nah Sukur-sukur bisa dihentikan untuk seterusnya Selain itu Kita juga Menghentikan minum-minuman beralkohol Itu salah satu tips Untuk Kejahatan mental Untuk mengurangi Pasuknya virus corona Yang keempat adalah Membuat Rukimitas Atau membuat kejahatan sehari-hari Bahkan banyak Sekalang Yang dilakukan BNR Atau bahkan Diberhentikan dari potensiannya Akibat Atau campak Dari turun koran Nah Mungkinitas apa yang kita Yang kita bisa lakukan di rumah Contohnya Kita bisa Melakukan Kegiatan-kegiatan Yang bermanfaat Bagi diri kita Contohnya Kita sangat menyukai apa Bagi apa Ibu-ibu bisa Menyalurkan Bagatnya Untuk memasak Mempraktekkan Segala macam Demis Kejahatan-kejahat Yang ada Selain itu Mungkin kita memiliki Keterampilan yang lain Contohnya Biasanya kita Yang suka Menjahit Kita bisa Menjahit Dengan memodel Beberapa pakaian Kita bisa Merajut Kita bisa Lakukan Dengan Merajut Karena membuat Rukimitas Sendiri Nah Yang Lebih Bicak Dalam Memilih Informasi Karena Pada saat ini Banyak Berita-berita Yang kurang Kurang Segar Yang terjadi Atau yang Dikirimkan Lewat Sosial Media Yang Yang Terakhir Yaitu Tetap Menjaga Komunifikasi Dengan Keluar Dan Kalabat Kalau Bicak 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 Bertemu Secara Langsung Atau Tentang Secara Langsung Tidaknya Kita Masih Bicak Menjali Komunikasi Melalui Sosial Media Bicak Bicak Nungkol Zoom Atau Yang Lainnya Kita Paling Memberi Hubungan Atau Memblich Support Antara Keluarga Yang Satu Dengan Keluarga Yang Lainnya Itu Menjaga Kejahatan 천jata Selama Virus Corona Nah Mungkin Itu Saja Materi Dari Saya Terima 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 Ibu Eka Atas Materi Yang Sul Berikan Kali Ini Kita untuk sesi selanjutnya, kita akan membahas pertanyaan yang masuk dari Instagram kita, PT. Bungusus Sesindo. Terlebih, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua partisipan yang telah memberikan pertanyaannya. Terdapat 40 pertanyaan yang masuk, namun pada sesi ini kita akan bahas 10 pertanyaan secara singkat. Baik, langsung saja yang pertama ini untuk Dr. Shafi. Ini dari Instagram account at dui underscore str28. Pertanyaannya apa yang harus dilakukan ketika orang terdekat kita mengalami gejala COVID-19? Silahkan Dr. Shafi. Terima kasih. Kalau seseorang terdekat kita mengalami gejala COVID-19 itu yang pasti kita harus melindungi diri kita sendiri dulu. Jadi gunakan masker, pakaikan masker juga ke orang tersebut, terus segera hubungin ekstensi dari pemerintah atau membawa ke rumah sakit terujukan COVID-19. Intinya sih, karena ini penularannya lewat droplet, jadi apapun barang-barang yang bersentuhan, yang kontak dengan penderita, kita harus lakukan disinfektan. Ya, terus orang-orang di sekitarnya pun harus dijelaskan tentang pemakaian masker, terus untuk waspada tentang gejala-gejalanya. Jadi sehingga kalaupun orang yang kontak dengan penderita selama 14 hari itu mengalami gejala yang sama, jadi mereka pun juga harus kita arahkan ke rumah sakit terdekat yang jadi rujukan COVID-19. Nanti disitu akan dilakukan pengetesan paling tidak rapid test untuk COVID-19 ini. Walaupun nanti hasil rapid test COVID-19 ini negatif, belum tentu juga orang tersebut bebas dari infeksi COVID-19 ini. Jadi tetap harus kita lakukan pemantauan. Yang penting kita aware terhadap diri kita sendiri dan aware terhadap orang lain. Jadi kalau orang sekitar kita tidak menggunakan masker, kita ingatkan untuk menggunakan masker. Jadi menurutkan cuci tangan setiap apapun yang kita lakukan kontak dengan orang lain yang terinfeksi apalagi maupun yang tidak terinfeksi. Terus karena kalau kita mengetahui gejala awal dari COVID-19 ini makin cepat penanganan secara medis tingkat kesembuhannya pun makin tinggi. selanjutnya kita ke Bu Eka ya Bu Eka ini untuk pertanyaan untuk Bu Eka dari Instagram account at alif underscore naili dan juga at nungkiri gen priambudi yaitu bagaimana menghadapi orang yang berpikir kita sombong padahal kita hanya berusaha menjaga jarak seperti tidak tidak mau diajak berkumpul atau diundang acara ke pesta seperti itu. Nah, bagaimana juga konsep membangun kepercayaan antarakan kerja bahwa kita sehat dan baik-baik saja. Silahkan Ibu Bu Eka Silahkan itu memberikan kepercayaan terhadap masyarakat tersebut. Dan kita menggantai tenaga kepercayaan yang lain seperti itu. Nah, selanjutnya itu tentang pertanyaan bagaimana konsep membangun kepercayaan antarakan kerja. Kita bisa menerapkan hidup bersih selama di tempat kerja. Contohnya, kita sering melakukan cuci tangan setiap selesai melakukan kelihatan apapun. Memakai masker. Nah, selain itu, kita juga menerapkan lingkungan yang bersih yaitu dengan menjaga lingkungan. Bukan ke diri kita sendiri, tetapi lingkungan tempat kerja. Harus kita sama-sama jaga kebersihannya. Caranya kita untuk membangun kepercayaan terhadap tekan kerja di masa pandemi ini. walaupun kita di dalam lingkungan kerja, kita tetap harus menjaga koordinasi atau komunikasi, tetapi dengan tetap menerapkan aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh pihak yang terkait. terima kasih. Selanjutnya, ini pertanyaan untuk Dr. Sherfi lagi dari account Instagram at Alfian Firdaus ini. Bagaimana cara menenangkan orang tua jika kita berada di hubus depan pencegah corona? Silahkan Dr. Sherfi. Ya, terima kasih. Kita memang resiko tinggi sekali untuk terkena infeksi corona. Cuma bagaimana kita menanggulangi dan meyakinkan orang sekitar kita, kita pastikan kita bisa menjaga diri kita sendiri dengan cara selama dalam kerja, ada kontak, itu kita pasti akan dipakai alat lindung diri. Misal masker, face sale, cap, apron kalau diperlukan. Itu dengan kita menggunakan APD otomatis resiko penularannya pun akan semakin kecil. Intinya sih jaga kebersihan. Jadi dengan cuci tangan, terus yang rutin itu akan jauh menurangi laju penularan dari COVID itu. Terus yang kemudian kita harus makanan yang sehat, kalau pun ada vitamin-vitamin diusahakan tetap olahraga. Sama seperti Ibu Indah katakan, kita tetap harus menjaga mental kita, karena kalau mental kita pun down, otomatis infeksi itu rentan masuk terhadap tubuh kita. Jangan lupa juga berdoa, minta dukungan, doa dari orang tua, dari orang kita dekat, agar kita selalu tetap dalam kondisi sehat. Sekarang selanjutnya ini pertanyaan dari, oh pertanyaan untuk Ibu Eka, Ibu Eka Indah ya, ini dari Ad Agnes Vita 4, yaitu bagaimana menghadapi psikosomatis yang terjadi di tengah pandemi COVID-19 ini. Silahkan Ibu Eka. Baiklah, apa sih yang dinamakan psikosomatis itu merupakan dampak dari pemikiran yang kurang baik, atau bisa kita sedukkan pemikiran yang negatif, itu merupakan bagian dari kecemasan atau rasa stres yang kita alami, yang berdampak pada kondisi fisik. Contohnya seperti susah nafas, sakit perut, atau menanggung naik. Itu merupakan bagian dari psikosomatis. Nah, bagaimana caranya kita menanggung psikosomatis itu? Nah, di sini kita, yang pertama harus kita lakukan adalah meminimalisir pemikiran-pemikiran negatif yang muncul atau yang menyebabkan kita mengalami psikosomatis. selain kita meminimalisir, selanjutnya itu kita merubah menjadi pemikiran yang lebih positif. Dalam artian kita dituntut untuk berpositif thinking. Contohnya, walaupun dengan keadaan seperti ini, saya yakin saya tidak akan terkena virus corona ini. Tetapi, tetap kita juga harus waspada dengan menjalankan ketentuan-ketentuan yang waspada. selanjutnya ini pertanyaan untuk dokter Sherfi lagi ya. Ini dari Ed Hendrikus, yaitu bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh orang tua agar kami sebagai keluarga yang bekerja tidak terkena karena takut orang tua stress dan mudah tertular karena daya tahan tubuh mereka yang tidak kurang. intinya untuk meningkatkan daya tahan tubuh itu adalah otomatis makanan yang seperti tadi saya jelaskan mengajung vitamin A, vitamin C, vitamin E, dan seng. Terus, kalau ada multivitamin boleh diberikan. Terus, jaga juga mental dari orang tua. jadi jangan sampai orang tua terlalu surprise mikirkan anaknya kerja di gadai terdepan di mana bawa infeksi ke rumah. Pastikan itu tidak akan terjadi. Kita jelaskan pelan-pelan kalau pun kita bekerja kita sesuai prosedur SOB yang berlaku kita menggunakan APD walaupun kita sudah sampai di rumah kita tetap membersihkan diri. Jadi virus-virus itu dengan sendirinya kalau kita benar melakukan pembersihan diri gosok-gigi cuci rambut cuci badan dengan benar dengan besi otomatis virus itu tidak akan terbawa ke rumah dengan catatan pun barang-barang yang kita dari bawa ke kantor dan pulang membawa barang tersebut kita disinfektan lagi. Jadi untuk jaga kekebalan tubuh otomatis jaga pikiran juga makan dan olahraga itu kekebalan tubuh itu pun berlaku tidak cuma untuk orang tua tapi untuk kita pun untuk anak-anak kita itu juga bisa diterapkan terima kasih terima kasih untuk jawabannya dokter Shafi selanjutnya ini dari at erlin .el .putri pertanyaan untuk Ibu Eka bagaimana cara kita untuk siap menerima tetangga yang mudik dari luar kota atau luar negeri meskipun mereka memiliki hasil negatif yang pertama kita tidak boleh juga untuk mengucilkan atau mendiskriminasi tetangga kita yang baru datang tersebut alangkah lebih baik jika kita memberikan pengetahuan agar melakukan karantina tersebut terlebih dahulu sehingga kalau memang benar selama karantina tersebut itu dia terdiri tidak mengalami virus corona maka dia boleh beradaptasi dengan kita harus optimis bahwa kita bisa membantu tetangga kita atau orang-orang yang ada sekitar kita untuk lebih paham terkait virus corona ini selanjutnya ini untuk dokter syarfi ini dari at selvia maharani 25 yaitu bagaimana membedakan antara covid-19 dengan influenza biasa silahkan dokter syarfi ya seperti saya sempat jelaskan tadi jadi gejala awal dari covid-19 itu memang seperti lu biasa yang perlu kita kapan kita curiga covid-19 itu kalau sudah ada riwayat bepergian atau di stay di tempat yang terjangkit dalam 14 hari terakhir itu yang harus kita garis bawahi jadi ada riwayat itu terus yang kemudian gejalanya yang bisa bedakan biasanya kalau covid-19 itu demamnya lebih dari 38 kejajat disertai sesak nafas jadi kalau cuma lu biasa biasanya sih orang gak akan sampai sesak nafas kapan kita bilang itu sesak nafas kita hitung sendiri laju penafasan kita dalam satu menit itu gak lebih dari 20 sampai 24 jadi kalau lebih dari 20 sampai 24 kita bilang kita sudah mengatakan kita lagi sesak nih ya apalagi kalau sampai laju nafas kita nafas cepat itu sampai 30 kali per menit jadi kita harus mas padahal COVID-19 enggak nih terus habis itu ada sih alat plus oximetry biasanya di rumah sakit ada atau di klinik ada untuk mengukur saturasi oksigen kalau COVID-19 itu saturasi oksigennya kurang dari 90% jadi yang bisa di was padai yaitu cuma historinya aja riwayat riwayat kontak riwayat pekerjaan itu yang pasti harus mas padahal ini infasi COVID-19 apa enggak itu aja terima kasih terima kasih terima kasih atas jawabannya dokter syafi yang terakhir untuk ibu eka ini pertanyaan dari at zainal zainalam underscore az ini banyak sekali ditanyakan oleh teman-teman ya solusi buat karyawan atau anak muda ke depan yang dirumahkan akibat pandemik ini ibu eka silahkan kita harus tetap berpositif thinking dalam artian mungkin orang orang biasanya bilang mana mungkin kita bisa berpositif atau berpikir positif untuk yang kedua selama kita di rumah atau kita diberhentikan dari pekerjaan kita sebelumnya kita sambil berpikir bagaimana caranya kita jadi pekerjaan yang melamar pekerjaan yang baru kembali nah sambil menunggu proses kita melamar hal apa kita memiliki keterampilan apa yang bisa kita lakukan apalagi sebagai kepala rumah tanpa yang bertanggung jawab terhadap anak istrinya baik terima kasih atas jawabannya ya bu eka nah ini sekarang pertanyaan terakhir untuk dokter syarfi dari at irma rzki yaitu terkait korban yang sehat dari covid lalu bagaimana sih dok keadaan tubuh dan paru-paru mereka di hari esok setelah selembuh dari penyakit covid itu virus covid tersebut terima kasih jadi kalau seseorang yang sebelumnya sudah positif covid-19 ini terus dinyatakan sembuh ini kan parameternya itu dengan ngecek lagi dan hasilnya negatif nah untuk kekebalan tubuhnya setelah post infeksi covid itu pasti akan susah untuk kembali ke normal maksudnya kembali sebelum terinfeksi itu pun berlaku terhadap paru-paru karena covid-19 ini kan menyerang ke paru-paru jadi otomatis paru-paru yang terinfeksi covid-19 ini otomatis fungsinya enggak sama seperti yang dulu misal kalau dulu bisa angkar beban sampai 20 kilo sekarang post infeksi belum bentuk bisa sampai 20 kilo itu jadi emang kalau penelitian yang saya baca terakhir itu dari Wuhan itu penelitian dari otopsi jenazah itu dibilang covid-19 ini mirip seperti kondisi virus hepatitis B dimana virus hepatitis B itu bisa berdiam diri di dalam tubuh orang tersebut nah yang menjadi pertanyaan apakah selama covid ini ada di dalam tubuh apakah kita akan menurunkan itu yang masih jadi pertanyaan jadi dari mereka sih kesimpulan penelitian itu diharapkan dalam satu tahun ini tetap kita harus menjaga jarak menjaga jarak pakai masker saat berperian semua rumah terus hindarin keramaian jadi intinya setelah infeksi covid ini meski sudah dinyatakan negatif orang tersebut tetap rentan menjadi positif lagi dan kekebalan tubuhnya pasti tidak akan sesempurna yang sebelumnya begitu juga merupanya jadi sebisa mungkin jangan sampai kita terinfeksi covid-19 ini terima kasih terima kasih dokter serpi mungkin dokter mau menambahkan sedikit mengenai tadi terima kasih dokter nah baiklah sampai lah kita di penghujung sesi yaitu penutup ya bapak-bapak ibu dan dokter 10 pertanyaan tadi sudah dijawab oleh dokter serpi dan juga ibu eka semoga tanya jawab tadi dapat mewakili semua pertanyaan partisipan yang ikut serta dalam kegiatan siang kali ini dengan berakhirnya diskusi kita hari ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua audiens atas antusiasnya mengikuti kegiatan kita hari ini dalam rangka hari Kartini di PT Bumi Susa Sindu semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan lahir dan batin setelah terhindar dari covid-19 semoga pandemi ini bisa segera berakhir agar Indonesia kembali pulih saya Feni mewakili segera panitia Kartini PT Bumi Susa Sindu pamit undur diri dan sampai jumpa lewat event selanjutnya terima kasih dokter Serfi dan dokter lainnya juga ibu dekat atas waktunya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam wanita hebat untuk Indonesia yang lebih unggul terima kasih selamat menikmati terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati